Kau hanya tersenyum, aku terpikas Eh Allah, lapih banget deh Kok kemana, Pak? Itu kan weekend, waktunya orang untuk ngedir Hih, belum kapok juga dia kenapa Eh, penonton, udah deh, diem aja, gak usah ngira-ngira Lihat aja sampai endingnya, pasti happy ending Ya wes, aku cuma kasih warning, kok Aku itu, gak butuh warning dari kamu Kalau mau ngasih sumbangan itu ya, jangan sumbangan moral Sumbangan itu uang, gitu loh Let's go Sore aja Sore Kamu udah ikutan tuh sama dia? Ngapain aku ikut Mono? Memangnya aku bodyguardnya dia, Pak Aku bingung deh sama si Mono tuh Udah ditolak berkali-kali sama perempuan Masih aja gak kapok-kapok Namanya juga Mono, jeng-jeng Kalau enggak gitu, bukan Mono namanya Stereo Kamu sendiri, malam minggu kok dikontrakan aja Memangnya kamu udah ada acara kencan atau ngedate gitu? Enggak hobi aku ngedate-ngedate Mendingan aku kalau udah ketemu satu cocok ya wes, kawin Ehm, Acem Mau enggak kamu malam ini temani aku makan angkringan? Boleh Boleh Tenan, Weki Memangnya Enggak ada yang marah sama Acem Apa sih yang mau marah orang aku cok Sama aku juga enggak ada yang marah kok, jeng Jadi kamu enggak usah khawatir Ya wes, aku siap-siap dulu Iya, iya Mana ini gadisku ini Oh lama banget Dia nyasar apa Hei, Mon Eh, Mon Maaf ya, aku telat Gak apa-apa cantik Aku tahu kok, Jogja kalau lagi weekend gini tuh Sering traffic jam Apalagi kamu dari Bantul kan jauh kesini Iya sih Aku ada sesuatu buat kamu Dan juga mau ngomong sesuatu ke kamu Ngapain sih? Sebenarnya jadi Halo Halo sayang Halo sayang Maaf ya nunggunya lama Oh ya, kenalin, Bram Ini Mono, temenku Oh Mono kenalin ini Bram, pacar aku Baru dateng dari Jakarta Bram Sudar Mono Sukoco panggilannya Mono Hai, Mon Jadi kamu mau ngomong apa sih? Gak apa-apa Ngomong aja sekarang Seawalnya, bentar lagi aku mau dinner sama Bram Kamu kalau mau pergi pergi aja Mau dinner kan? Gak jadi deh Loh, kok gitu? Gak apa-apa kan mau pergi kamu Serius, gak jadi ngomong Ya udahlah, kalau gitu aku pergi dulu ya Ya Kamu makan hendutnya Bukan maksud makan itu aja Aku yang bayar, aku yang teraktif Ini Oh iya tuh Aduh-duh Insya Allah ada Hehehe Ayo, enggak Satu ya, Bu Oke Loh, loh, loh Ngapain kamu kesini? Katanya mau ngedate Kok cepet amat? Kamu kenapa, Tomon? Muka kamu kok dilipet begitu? Muka kalau udah dilipet Taruh lemah di sana Biar ngeapok Aku tau, aku tau Kasetku sudah aku lama Ditolak lagi kok Hehehe Kamu ditolak lagi, Mon Hancur hatiku Mengenang di kau Hmm, hmm Seneng Seneng kue Emang kayak gini Seneng kulang nalaku mata hati itu seneng Apa sih orang aku nyanyi kok Aku nyanyi menenangin kamu kok Udah deh Nggak usah sosok menghibur Emang kamu seneng tuh Kalau aku sakit hati kayak gini tuh Emang ke orang tuh Nggak punya empati kamu Nggak ngeliat apa aku lagi kolang kayak gini Semuanya sabar tuh sabar ah Kamu tuh nggak boleh mara-mara kayak gitu Udah, mending sana kamu makan dulu Enggak Kenyang Ya kenyang lho Terus bakal latih Jangan ketawa-tawa kamu ya Jangan ketawa-tawa Kamu juga, jangan senyum-senyum kamu Duh Aku salah, apa tuh Liatin aja ntar Liatin Kalau aku udah punya uang ya Jadi orang kaya Cewek manapun yang aku suka Bisa tak pacarin Artis-artis itu di Jakarta Tak pacarin semua ntar Kamu tuh kalo nyari cinta sejati Itu pake hati Jangan pake dompet Loh itu minum kuah Eh aku mau kemana kamu mon 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 Aba Gimana gak ya Lo eh Hei kamu jangan macem-macem ya Hah Mon Aku mau ke Hawaii Kau mati ya Casti Ya aku ikut Eh Mon Duh gawat ini Udah Kamu juga jangan berlebihan Berlebihan gimana sih jeng Mono itu gitu-gitu sahabat aku Aku tuh takutnya Kalau orang lagi patah hati ya Dia bisa melakukan tindakan yang aneh-aneh Minum racun serangga Ah udahlah kok Dia juga udah biasa kok patah hati Kamu itu gak pernah menghargai Mono Kenapa sih Ceng? Allah, Allah, Allah Ayah Ayah Janbran, Janbran Kenapa tuh ini Janbran? Halo Terima kasih. 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 Terima, Terima kasih. Aku cinta sama kamu. Aku siap terima kamu apa adanya. Selamat sore, Pak. Eh, sore, Mon. Ayo silahkan duduk. Wajah kamu sumringah sekali, Mon. Iya, Pak. Lagi jatuh cinta. Soalnya belum 30 hari, Pak. Saya sudah berhasil menemukan cinta sejati saya. Bapak tahu ini jelas-jelas benar-benar cinta sejati saya, Pak. Ya, saya itu udah lama banget ngejar ini cewek. Akhirnya, dapet, Pak. Bentar lagi, ya. Kita akan mencari tanggal yang tepat dan tanggal bulan yang baik untuk segera menikah. Iya, 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 iya. Oke? Kalau begitu, kamu urus segala sesuatunya. Dan ini ATM kamu saya kembalikan. Gunakan dengan sebaik-baiknya, Mon. untuk keperluan pernikahan kamu. Ya. Biaya yang harus dibayarkan 15 juta rupiah, Mas. 15 juta? Iya, itu belum termasuk harga obat-obatannya. Kalau segini, saya nggak punya uang, Mbak. Kalau begitu, kami belum bisa melakukan tindakan medis apapun. Beri saya waktu buat nyari uangnya dulu. Sebaiknya secepatnya, Mas. Karena kondisi pasien sangat kritis. Ini mau bayar pakai apa ini? 15 juta. Luang buat makan aja aku, kembang kempis kok. Duh, sialku ini nggak petulungan. Tau gitu, udah tak tinggalin nenek ini. Tau. Kok, 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 kok. Penting kok, penting kok, penting. Penting kok. Kok penting kok. Bantuin aku kok. Kamu tuh lihat-lihat loh. Orang lagi makan ini. Aku butuh bantuanmu. Please, butuh bantuanmu. Muka kamu bonyok, kenapa, Mon? Udah diem, nggak usah dibahas. Aku butuh bantuanmu sekarang. Hah? Bantuan apa? Ada 15 juta nggak? Ya Allah, 15 juta buat apa, Mon? Kok ini buat operasi kok? Kamu jangan gila, ya? Masa gara-gara kamu ditolak sama cewek, kamu mau operasi plastik segala? Kalau emang muka kamu tuh udah pas-pasan, nggak usah operasi-operasi segala. Siut! Siapa yang mau operasi plastik lo? Wah itu 15 juta buat operasi. Operasi apa? Ini buat Nenek Eko. Nenek Sopo. Nenekmu, kakekmu itu udah duluan menghadap yang maha kuasa. Kalau kelakuanmu kayak gini, sebentar lagi kamu nyusul. Kok nyebut, kok? Buat Nenek, Nenek Sopo. Eko, ini tadi aku ketemu Nenek-Nenek di jalanan, terus dia kena kecelakaan. Dan dia butuh uang, kok, buat bayar operasi, kok. Aduh, Mon, Mon. Kamu tuh kok ya? Sial banget jadi orang. Abis ditolak cewek, urusan sama Nenek-Nenek kecelakaan. Neneknya hamil kecelakaan. Kok tolongin aku, kok? Please, tolong. Tolongin aku ya? Kamu mikir juga dong, Mon. Apa aku iso nolong kamu? Hah? Mikir, mikir. Apa aku iso nolong kamu? Ya kamu juga mikir, toko. Mikir. Kalau aku nggak bisa bayarin, aku mesti di penjara, kok. Kok iso? Kok Nenek-Nenek itu kecelakaan? Dia tuh ketabrak mobil. Gara-gara apa? Gara-gara tak tolong ke jalanan. Mon. Kamu tuh sial. Bilang aja jadi orang. Hei, kamu tuh harus jadi rukiah. Hei, ruak. Please, kok. Tolongin aku, kok. Apa aku iso nolong, Mon. Tolong, kok. Kan kau nggak ngajak-ngajak aku. Kok gimana ini, kok? Jangan. Jangan. Coba jeng. Mau nolong lagi jeng. Pak. Ayo, tiup. Jangan mau ngomong. Tidak kontrakan lagi. Besen tiap bulan begitu mulu. Bukan kontrakan jeng. Siapa juga yang meminta kontrakan. Aku juga nggak sudi ya. Minta tolong kamu. Tidak. Motor apa ini? Pak, gini mau digade. Wow. Ini motor hebat, Pak. Antik. Boleh dipegang-pegang dulu. Silahkan. Motor gini mau digade. ini bagus lho pak, antik ini bapak ini jalan sembarangan ya, motor ini nilai sejarahnya tinggi nilai historisnya, zaman dulu pahlawan-pahlawan masih naik kuda ada satu pahlawan, ya udah naik motor ini pangeran benowo yang pakai ini pak, sejarahnya juga tinggi nih pak dari zaman kemerdekaan, sebelumnya lagi sumpah pemuda ada lagi hari kebangkitan asional, itu naik motor kayak ginian pak makanya saya nggak mau jual, tak gadein aja udah-udah, kalau ini memang bersejarah, sumbangkan ke museum aja sana oh jangan, nanti kalau motor ini dijitaruh museum museumnya maka nggak ada yang ngunjungin tuh, kok mana ngomong gitu? ya pak, gimana nih? dong kita butuh uang nih ayolah pak tolonglah, ini temenku kasian, ini dia bener-bener butuh uang pak mau gade berapa ini? 15 juta? weh dian, 15 juta kamu sekarang keliling di Jogja kalau ada yang mau gade, 1 juta saja kamu saya beri uang, lipat 10 kali pak, kalau gitu saya minta yang 10 kali lipatnya dulu baru nanti kita akan gade itu lebih bener pak, udah-udah, udah kan? tak buah, banyak gaya tuh orang udah gitu uangnya diripat 10 lagi sama Jogja Pol kan? ah mon, udah lah tak bilang juga apa wis kamu ngaku aja bilang sama keluarganya kalau kamu tuh nggak punya uang nggak mau, nggak mau terus kita mau gimana lagi mon, ha? mau cari uang kemana lagi? memangnya kamu nggak mikir rumah sakit makin lama, biayanya makin nabah nanti kalo udah segunung, Sopo sih bayar deh deh, deh deh deh, deh 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 ya kosek, kosek Tunggu deh. Tunggu deh. Aku gak dapet kan duduk ya, Mon. Dorong, dorong, dorong. Mbak, loh. Pasien nenek-nenek yang di kamar ini mana, Mbak? Sudah dipindahkan, Mas. Hah? Aduh, Mon. Jangan-jangan udah dipindah ke kamar mayat, Mon. Nyebut. Ke ruang Vivi IV, Mas. Katanya beliau baru saja ditangani oleh beberapa tim dokter ahli yang didatang langsung dari luar negeri. Oh, Mon, Mon, Mon. Sumpah, Mon. Aku udah mau ikut-ikut, Mon. Oh, aku dengernya aja merinding. Dari mana bayar biaya perawatan ini semua? Oh, gak, jika kamu aja seumur hidup gak akan mampu untuk membayar perawatan yang sangat mahal itu. Mbak, ini kan... Tapi saya belum bayar biaya rumah sakit ya, Mbak? Dan biaya operasinya aja saya belum mampu buat bayar. Nah, terus kok men dipindahin aja, tau? Emang siapa yang nyuruh pindah, tau, Mbak? Mbak, sepupu senyuruh pindahin, Mbak? Saya, Fandi, asisten sekaligus pengacara Nyonya Surosoy. Mana yang namanya Mono? Igi, dari kiri, Mon. Ngaku, Otamon. Kalian itu jangan bercanda. Kalian kan tau, tau, kondisinya Nyonya Surosoy itu saat ini sangat kritis. Dan bahkan saya tadi sudah sempat tanya sama dokter. Kemungkinan untuk bertahan hidup itu sangat kecil. Ngerti? Ini, Pak, Mono, Pak. Saya Mono, Pak. Saya minta maaf, Pak. Ini memang salah saya, tapi beneran saya... Memang saya yang dorong nenek itu ke jalanan. Tapi sumpah, Pak. Saya nggak maksud untuk mencelakakan nenek, Pak. Beneran. Sumpah, Pak. Pak, kamu ikut saya. Pak. Pak, ayo. Pak, saya ikut saya. Boleh, jangan. Bikasih, Mon, Mon. Pak, eh, Pak, eh. Silahkan duduk. Nyonya Surosoy mau bicara dengan kamu. Mon, Mon, Mon. Yang... Maafin saya, yang ya... Saya nggak maksud beneran bikin yang jadi cil. Tuh gimana sih, Ceng? Mau tak ajak makan di restoran kok malah makannya di pinggir jalan? Makan mau di restoran, pinggir jalannya sama aja kok kok. Sama-sama makan. Tapi kan aku pengen ngajak kamu makan di tempat yang spesial. Aku tuh udah biasa, hidup susah. Bisa, ya. Halo. Halo, kok? Iya, Mon. Gimana kok? Iya, Ceng, tau. Aku lagi sama Ajeng ini. Tinggalin nenek sihir nggak penting itu. Urusanku ini jauh lebih penting. Ajeng. Sorry, ya. Mon, barusan telpon. Aku disuruh pulang. Kayanya ada yang penting. Ya, Wes. Ya, Wes. Aku antarin kamu pulang, ya. Nggak usah, aku pulang sendiri aja. Loh, tapi kan aku sama kamu, perginya. Udah, kamu urus bosmu dulu itu. Ya, Wes. Ini sampun, Bu. Apaan, Ceng? Sedanten pintam? Sedanten 20 ribu, Mas. 20 ribu. Ceng. Paling. Berharapnya, ambil aja potongmu. Oke. Apa yang pasti? Maapun, Simon. Kok kayaknya penting banget? Ha? Ini kita pulang kontrakan kok. Pulang? Nggak buat apa? Ini kan rumah kamu, rumah kita, Mon Aku dipaksa harus minggat dari rumah ini Sebelum aku menemukan cinta sejatiku, terus aku kawin Kawin? Nikah kali? Kawin tuh gak boleh, nikah dulu baru kawin Biasaan kamu tuh Pak Fandi kuilu Pak Fandi tuh bilang, aku harus menemukan cinta sejatiku dalam waktu 30 hari Gampang, Mon Kamu itu tinggal cari ya Tinggal pilih dari gebetan-gebetan kamu yang banyak itu Pagi, siang, sore, malem, kamu kencani semua Kan banyak, tinggal kamu pilih satu, terus kamu nikahi Gitu aja kok repot Masalahnya tuh gak segampang itu kok Gimana mau cari cewek sekarang, kalau gak punya uang Kalau gak dimodalin ATM ku tuh di blokir, ngerti enggak? Aku tuh suruh nyari cewek, suruh nyari cinta sejati Setelah itu baru ATMnya dibalikin lagi Aku suruh nyari pacar tanpa modal Mono, Mono Iki, Mon, Iki Sing namanya roda kehidupan berputar, ya Kemarin kamu boleh di atas angin Sekarang rasak, no Angin doang yang kamu miliki Loh, kau balik lagi ke sini Jatuh miskin ya? Hah? Kita nih balik ke sini cuma sementara Oh, sombong Aku aja kalau kamu habis diporotin sama cewek-cewek matrek di sekililingmu itu Kalau ngomong jangan sembarangan ya Aku ini bukan sudar Mono yang kamu kenal Aku ini sudar Mono, si konglomerat Eh, kalau konglomerat itu tinggalnya gak di sini Tinggalnya tuh di real estate, di rumah mewah Mobil mewah, mana rumah mewahmu? Mana mobil mewah, mana, mana? Mana, 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 mana? Ya tunggu aja dulu Sebentar lagi akan kembali ke genggamanku Atau apa lagi, Tom? Mono disuruh mencari kita sejati dalam waktu 30 hari Kalau udah dapet, harta warisannya gak bakal balik lagi Makanya harus dapet Bilangin sama temenmu tuh Gak mungkin Eh, selama dia masih melihat perempuan itu mau sama dia kalau hanya materi Gak mungkin dia dapat Ya, bilangin ya Iya, memang gak mungkin Memang gak mungkin Zaman sekarang itu susah Cari kita sejati Mau cari kardus saja susah Apalagi cari kita sejati Bagaikan beli karub dalam kucing Eh, kucing dalam karub Alah, ayo Nanti Hai, koma banget sih Itu loh, ini motorku ini tadi mogok di perempatan situ Jadi, kita jalan-jalan naik motor Biar romantik Biar kelihatan akrab dan seneng Biar kelihatan akrab dan seneng Eh, silahkan Moan Jodah peta ceweknya Aku sih yakin Berani taroan aku Mana ada cewek yang mau sama dia Seenaknya aja nah ini kalau ngomong Kamu atau aku yang gak laku-laku Haa Eh, asal kamu tahu ya Banyak laki-laki yang mau sama aku Cuma masalahnya aku, Willy Bibit-bebit bobotnya gak kayak kamu Sampah Apa, Jodah? Masuk Tuh Apa mau kita buktiin Siapa duluan yang laku Kamu atau aku? Hah? Apa? Yo, deal Lois Ya udah ah Bukanlah ini apa-apaan sih Kok mau cari jodoh aja Pakai taroan segala gitu loh Si, Moano Harin tuh Harin aja Ntar lihat Ntar lo hei kamu kok kirim SMS ke aku tuh kirim ke semua orang jangan ge'er aku juga siapa yang mau sama kamu emangnya aku homo apa aku juga homo mili mili mon cantik dan menarik usia 20 sampai dengan 25 laka sumpah maafin saya ya tolong jangan bilang sama pengacara yang saya gak mau dituntut di penjara saya gak mau tolong ya ayangnya loh kok yang malah senyum-senyum yang itu sudah mendambakan lama sekali bertemu pemuda seperti kamu Mono eh maksudnya pie itu kamu itu tidak salah Mono justru ayang bahagia sekali waktu malam itu bertemu sama kamu saat melihat pertama kali jujur ayang jatuh suka sama kamu waduh jangan-jangan nenek ini minta aku ngelamar dia aku ini emang jomblo sejati udah berulang kali ditolak cewek tapi lah ngosok aku mesti nerima cinta si ayang ini tolong temani saya ya sampai saat akhir hayat saya tiba sebagai imbalannya saya sudah menyerahkan wasiat sama Fandi dia yang akan mengurus selanjutnya setelah nafas saya terakhir terima kasih Mono kamu telah berbuat baik pada saya ayah 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 Ayah, ayah, Pak Pandi, Pak Pandi, Pak, ayo kipi ya, Pak, panggilin dokter, Pak, Pak. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Nyonya Suroso sudah kembali dengan teman. Mono, Eko, ayo jangan pura-pura tidur, toh. Eh, cepat bayar uang sewa kontrakan kalian. Jangan bisa, ya, cuma nunggak terus. Mon, Mono, Eko. Oh, eh, kalau begini cara kalian, saya juga bisa punya tindakan. Tak dobrak pintu ini, lalu saya ambil barang kalian terus tak jual, berganti rugi. Bu, sabar, Bu. Sudah habis kesabaran saya, Jeng, Jeng. Tahu nggak, setiap saya tagek uang sewa, selalu saja mangkir. Memangnya sudah berapa bulan, Bu? Sudah tiga bulan, Jeng. Pokoknya, ya, kalau kali ini tidak bayar sewa, mereka semua ini harus keluar sekarang juga. Jangan, Tau, Bu. Kesian mereka. Nanti mereka mau tinggal di mana, Bu? Saya nggak peduli, Jeng. Mau dia itu tinggal di kolong jembatan, mau di emper toko, terserah. Emangnya ini rumahnya neneknya apa? Bisa tinggalkan saya nanya. Mon! Mono, Eko! Aduh, berpiksaan pohon, loh. Halo. Kok, kamu lagi sama Mono, kan? Oh, ah, Jeng, tuh. Untung kamu telfon, Jeng. Kamu itu telah mengurangi stresku sedikit. Kalian di mana? Ini aku nang Malioboro. Memenai sahabatku yang lagi stres. Sebentar lagi gila. Eh, kalian berdua pulang kembali. Itu Ibu Kosaki yang luar-luarin semua barang-barang kalian dari kolong kakai. Cepet. Oh, ah, iya, 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 iya. Aku pulang, aku pulang. Eh, Bu, Jeng. Iki. Iki yang namanya efek domino dari perbuatan kamu, Mon. Kamu telah melakukan satu kesialan, menghasilkan kesialan yang lainnya. Mulai dari kamu ditolak sama cewek, terus kamu punya masalah sama nenek peyot yang gak jelas itu. Sekarang, Mon, sekarang. Kita mau diusir dari kontrak kaki kita, Mon. Eh, kamu jangan ngelawak, ya? Jangan mentang-mentang mukamu itu mirip sama pelawak yang ada di pipi itu, loh. Kamu ngelawak di sini. Yang bener, dong. Eh, Pukon, aku ini tenang, ya? Emang kamu pikir aku ini lagi bensinnya? Terno apa? Kita ini mau diusir. Beneran? Bener! Ini ajeng tampon, loh. Yaudah-yaudah, ini. Ayo! Eh, goblok. Kita pikir saatnya. Eh, nih. Lalu. Cepet, 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 cepet. Loh, aku ditinggal, ya? Kamu ikut lo, Mon, Mon, ya? Sial, kau nggak habis-habis. Istilahnya itu, loh, ya? Sial, mu tuh misau berdosis. Aku sih kena getahnya terus. Ya, maaf, kok. Kamu so, aku ngerti. Dompetku ikui, loh. Pakai ilang segala, loh. Loh. Bersih. Cuman ya? Bojang. Yaudah, kalian nginep aja di kamarku. Aku nginep di rumah temanku. Kak, katik. Kak sudi aku nginep tempatmu. Amu perang ngos. Ush! Kamu tuh susah aja tetap sombong, ya? Eh, Mon, kamu iku, ya? Hah? Nggak pernah bersyukur. Masih untung. Ajak itu baik sama kita. Kasih tumpangan buat kita tinggal. Loh, kita mau tinggal di mana lagi, Mon? Hah? Uang nggak ada, keluarga nggak ada. Aku yang berumur, Geo. Aku itu lebih baik tidur di bawah kolong jembatan kali code. Kamu aja sana. Hah? Kamu tuh udah nyusahin aku, Mon. Nggak usah ngajak-ngajak lagi. Kok kamu aja tidur di kamarku? Biarin aja dia jadi gemel di kolong jembatan. Nggak usah, Mon. Nggak usah, Mon. Nggak usah, Mon. Sombongnya temenmu itu. Temenmu itu sombong. Pantes nggak ada cewek yang mau sama dia. Yang namanya juga Mon, Geo. Kayak kamu nggak kenal dia aja. Nggak. Nggak aku males kok bergaul sama dia. Nggak usah kamu istirahat dulu. Ternyata ya. Cintaku tuh nggak bertepat. Ternyata. Ngend bund. Goma tuh ke-but. Ternyata. Ternyata. Nggak usah. Ternyata. Gan. Nah. Ternyata. Que muta pu... Tsipan. Ternyata. 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 Terima kasih. Eh, Pak. Kok kamu tidur di luar? Iya, Pak. Belum bayar ruang kontrakan soalnya. Saya datang ke sini untuk menyelesaikan urusan kita. Sekalian aja, Pak. Itu orangnya dibawa sekarang ke kantor polisi aja daripada di sini kelamaan. Itu sama barang-barangnya juga dibawa aja sekalian. Sudah pusing aku lihat kamu itu. Ayo, ikut saya. Ui, kaya tiba-tiba jodoh di sana. Soh, oi kok. Kamu kemana tuh si mana? Aisyah? Eh, kok. Anak apa tuh, jeng? Pagi-pagi kok udah bengok-bengok. Itu tadi si mulut pergi sama siapa? Pakai mobil mewah gitu, pakai jes. Kedep kolektor. Jangan-jangan itu pengacara, jeng. Pengacara apa tuh? Ah, udah. Nggak cukup. Aku ceritain untuk ke kamu itu satu hari itu nggak cukup. Butuh waktu berhari-hari. Loh, ini sarapan untuk siapa? Buat kamu aja. Suanya. Aduh. Ah, nggak nyangka Eko punya gebetan ajeng yang cantik, manis, dan baik hati. Pagi-pagi, habis mandi, dikasih sarapan. Bukannya suruh berhimpat tidur, malah dikasih nasi. Karena iwak. Makan dulu. Eleh, ini modelnya. Keras. Jeng, aku mau ngucapin banyak terima kasih ya sama kamu. Ternyata, aku bener-bener nggak nyangka kalau kamu tuh cinta sama aku, jeng. Ya, asal kamu tahu ya, jeng. Aku tuh sebenarnya dari dulu udah mendem perasaan sama kamu. Dan aku juga yakin. Aku juga yakin kalau kamu tuh punya perasaan yang sama seperti aku ke kamu. Nah, tapi maaf, jeng. Maaf banget. Aku tuh nggak berani mengungkapkannya pada waktu itu. Ya, buat aku tuh lompas mungkin waktunya gitu loh. Jadi, makasih banget ya, jeng, ya. Aku tuh merasa dapat berkat dari taruhan kamu sama Mono, jeng. Aku yakin ya. Mono nggak bakal nikah sama Gede. Udah lah, jeng. Kamu nggak usah ngomongin Mono lagi. Biarin aja, Mono itu udah punya kehidupan sendiri. Nah, Eko sama Ajeng juga udah punya kehidupan sendiri. Biar mereka urus masalah masing-masing. Eko sama Ajeng urus hubungannya sendiri. Ya, Teng? Dan aku yakin ya. Ini pasti ada rahasia terselupung tuh. Gadis merahasiakan sesuatu. Dan ini bahaya buat Mono. Ajeng, kamu tuh susah nggak? Hah? Nggak usah ngomongin Mono, Mono, Mono terus. Mono ya Mono. Eko Ajeng udah punya kehidupan sendiri. Nggak usah ngomongin mereka lagi. Aku juga nikahin. Kamu tuh jangan-jangan ngiri ya? Ngiri kalau Mono sama gadis mau nikah. Kamu cemburu. Aku nggak cemburu. Udah, kamu ngapuk aja, jeng. Kalau kamu memang pengen tak nikahi, tak nikahi. Aku datang ke rumah orang tuamu sebagai laki-laki dewasa. Aku melamar kamu. Aku bilang sama bapak ibu kamu, Pak, Bu, aku mau melamar Ajeng. Aku bisa, jeng. Wah, pikiranmu udah nggak bener kok. Eh, kamu tuh nggak care sama Mono. Ibarat telur, Mono temenmu itu udah di ujung tanduk. Kamu malah pikirin pernikahan. Loh, ya tapi kan aku sama kamu tuh memang ada hubungan. Jadi wajar dong kalau aku ngomongin pernikahan. Nekahan lho. Dudih. Jom. Kamu udah ngerti apa-apa. Eh, Ajeng. Kamu jangan kayak gitu lho. Jom. Jom. Jis. Halo, sayang. Gimana semalam? Kamu udah ketemu Pak Fandi? Oh, udah. Pak Fandi ngasih aku ini. Jom. Jom disini. ATM ini aku pegang ya. Loh? Iya. Biar kamu udah bisa macem-macem. Biar kamu udah bisa gunain ATM ini buat jalan sama gadis lain. Loh, ya awo ya enggak lah. Kan cintanya aku cuma sama kamu dari dulu. Bener. Bener. Kamu mau jorok? Enggak. Yaudah sih, kamu siap-siap, Gi. Katanya kamu ngajakin aku ke teman yang spesial. Ya, tunggu ya. Aku tak bersih-bersih dulu. Iya. Bener ya. Halo, sayang. Kamu tahu enggak? ATM-nya udah aku pegang nih. Nanti aku tinggal minta pintunya ke Mono. Pokoknya kamu tenang aja deh. Lagian, siapa juga yang mau nikah beneran sama Mono? Ini semua kan cuma permainan kita. Pokoknya, setelah aku nikah sama Mono, ya kurang lebih satu atau dua bulan gitu, aku minta cerai deh. Aku buat masalah gitu. Kalau udah kayak gitu, nanti kita berdua bisa nikmatin harta Gono gininya bareng-bareng. Eh, eh, main masuk aja nyelonok ketok-ketok kek. Aku cuma pengen nunjukin ini sama kamu. Aku enggak sanggup jelasinnya pakai kata-kata. Makanya kamu tenang lagi. Lagian, siapa sih yang mau nikah beneran sama Mono? Ini semua kan cuma permainan kita. Di satu atau dua bulan gitu, aku minta cerai deh. Aku buat masalah gitu. Kata Mono, perempuan itu paling suka kalau dikasih bunga sama coklat. Acem pasti termehek-mehek ini kalau tak kasih bunga sama coklat. Acem pasti senang dan tambah sayang ini sama aku. Kapan lagi? Acem dapatkan perhatian dari cowok setampan area West Prog alias Ulon Proggo. Acem, 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 pangeranmu isteku ini. Kok enggak ada orang ya? Mending bunga sama coklatnya tak taruh di dalam kamarnya aja. Siapa tahu ini bisa menjadi surprise atau kejutan. buku diarinya aja? Tidak boleh, Eko. Tidak boleh, Eko. Tidak boleh, Eko. Siapa tahu ada Eko di dalamnya. Ya ampun sayang, kamu romantis banget sih mengajak aku kesini. Karena aku memang sudah menunggu momen-momen ini sebab bisa kayak gini. Setelah aku hitung-hitung, dan menurut juga perhitungan sasi, aku rasa momen sekarang ini adalah momen yang paling tepat. Untuk aku nyatakan kalau aku tuh sebenarnya... Apa sih sayang? Aku udah pernah bilang sama kamu berkali-kali. Kalau aku tuh udah siap banget jadi istri kamu. Ya, biarin aku nyelesain omonganku dulu. Ya. Jadi, kamu tahu kan kalau aku tuh sebenarnya terobsesi sama kamu. Nah, dan aku harap melalui kotak ini akan bisa mewakili isian itu. Sayang, kamu tuh romantis banget. Kamu tuh memang cowok yang penuh dengan kejutan romantis. Kau nggak? Aku seneng banget. Makasih ya. Buka boleh? Buka aja. Loh, sayang. Kau kosong? Loh, kan aku udah bilang, isi kotak itu akan mewakili perasaanku kepada kamu. Maksud kamu apa sih? Kamu ngerjain aku ya? Aku nggak ngerjain kamu. Kamu tahu kan? Bahwa aku tuh sudah tergila-gila sama kamu. Dari awal, dari akhir-akhir aku masih belum jadi apa-apa. Ketika aku masih miskin. Sampai aku mendapatkan kesempatan jadi orang kaya. Dan akhirnya aku sadar. Aku baru tahu kalau kamu itu ternyata... Hanya cinta sama aku, cuma cinta sama hartaku aja. Ya, tau? Jadi ya, kalau menurut aku, lebih baik aku kehilangan kamu sekarang. Daripada aku bisa milikin kamu. Tapi cintamu nggak sama aku. Ya, kamu cedih-cedih. Ini aku nggak habis. Kamu seneng kan? Puas kamu. Ngelet semua mimpiku, kandas semuanya. Kamu menang. Wah, Mano. Kamu mau kemana sih? Mbo. Mau ke Afganistan. Eh, kamu nggak boleh kaya gitu. Kalau kamu kalut, kamu nggak boleh panik kaya gitu. Kamu tuh laki-laki. Kamu hadapi dong kenyataan kamu. Loh, sekarang gini. Nggak ada materi. Maka nggak akan ada cinta sejati. Iya, Tom? Oh, berarti cara berpikir kamu emangnya salah. Kamu menganggap kalau semua perempuan itu sama. Eh, apa yang terjadi di sekitarmu, itu kamu ciptakan dari kepalamu sendiri. Kamu jangan sok-sok jadi perhatian gini, deh. Kamu seneng, tau, aslinya. Kamu ngeliat aku kaya gini seneng, tau. Ngeliat aku semua mimpiku tuh kandas semuanya pupus. Kamu seneng, tau? Nggak. Alah, iya seneng. Nggak. Aku prihatin. Prihatin apa? Aku prihatin sama kamu. Kamu selalu mau mencapai sesuatu yang di luar batas kemampuan kamu. Aku prihatin karena aku sayang sama kamu. Maksudnya, jeng, kamu bilang apa harusnya? Jeng, jeng, jeng. Bilang apa, jeng? Udah, udah lupain aja. Jeng, kamu bilang kamu sayang sama aku, jeng. Udah, udah lupain aja. Udah, udah, kamu sayang sama aku, jeng. Jeng, maksudnya apa, jeng? Jeng, maksudmu, jeng. Jeng, maksudnya apa? Tolong! Tolong, oi! Tolong, oi! Tolong, oi! Setelah Ajeng ngomong, perasaannya ke aku! Jadi sekarang kamu udah tau kalo Ajeng tuh sebenernya cinta sama kamu Kau ngerti, toh? Tekan di! Aku tau, mon Kau tau dari sini? Apa ini? Semua yang ada di buku itu tertulis tentang kamu Udah lama sebenernya Ajeng itu suka sama kamu Cinta sama kamu Dia itu nembak aku karena dia itu kecewa Kecewa sama kamu Karena kamu gak pernah sadar sama perasaannya Dok Ajeng gimana dok? 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 Gimana dok? Dok? Dok, ternyata gak ngomong apa-apa kok Ajeng! Dok.. Dok! 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 Lok tersebut saya jadi nangis tuh Hehehe! Tancur, mon Kita gak tau kabar tentang Ajeng, mon Hehehe! Gimana doaku? Gimana doaku? Saya lagi butuh uang, pak Pak, untuk apa? Saya kan sudah kasih ATM-nya kemarin. Iya, iya sih, tapi saya tuh udah ngasih ATM-nya itu ke cinta sejati saya yang salah, Pak. Nah, sekarang kuih aku tuh butuh bener-bener uang itu buat cinta sejati saya yang sebenernya, Pak. Pak, dia ada di rumah sakit sekarang, Pak. Butuh uang buat operasi. Kamu yakin ini cinta sejati kamu? Saya yakin sih yakin-yakin ya, Pak. Beneran deh, gini ya, setelah itu udah deh ATM-nya saya balikin lagi ke Bapak. Terserah deh Bapak mau nyumbangin ke Yayasan atau mau gimana, terserah, Pak. Karena saya bener-bener sudah mendapatkan segala-galanya, Pak, yang saya inginkan. Ya kuih, cinta sejati saya, Pak. Ya. Kenapa, Pak? Bagaimana, Pak? Berasa indah? Wih, kembali lagi. Jom. Di mana aku nih? Di surga, Jom. Berangku ini. Jangan marah-marah gitu, dong. Kamu ini baru siuman. Kamu udah komas minggu, jeng. Di rumah sakit, jeng. Ya aku yang jagain. Cincin apa ini? Ini cincin tunangan dari aku, Jeng Sebagai balasan atas Pernyataan kamu ke aku waktu itu Tapi Kamu gak usah mikirin apa-apa deh Aku udah tau kok sekarang Kalau kita ini Udah gak boleh lagi gengsi-gengsian, Jeng Sekarang aku sadar kok, Jeng Kalau yang namanya cinta sejati itu Gak perlu adana Materi Setelah aku baca buku harian milik kamu Aku makin sadar Kalau yang namanya cinta sejati itu Itu ya dari hati ke hati, Jeng Aku juga binta maaf ya Kalau aku sering gondok Kalau kamu bercandain aku Kamu ngatain aku Aku percaya kok Itu semua karena kamu sayang sama aku, Jeng Gede rumah langsung kamu mau Ini hati lu api Kok dibalasnya kayak gini terus Gak jadi tak kawinin lu ntar Aku juga gak mau Loh, kok gak mau, Jeng? Maksudnya gimana, Jeng? Aku gak mau Kalau kamu enggak maksa Yaudah, kalau kayak gitu aku juga gak mau Yaudah, aku juga enggak maksa Jeng 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 Kan tadi udah dibilangin Gak boleh gengsi-gengsi Jeng, ayo dong, Jeng Jeng, nih, datang paksa-paksa nih Jeng, ayo dong, Jeng, Jeng Jeng, ayo dong, Jeng, Jeng, Jeng Jeng, kawin, Jeng, kawin, Jeng Tak cabut infusnya lu ntar, Jeng Gitu dong Kamu tuh kompak, Mon, sama Jeng Serah sih Ya toh, Pak? Iya, iya Selamat ya, Mono Akhirnya kamu bisa mendapatkan cinta sejati kamu Mudah-mudahan kamu dan Jeng Bisa hidup bahagia selamanya Karena cinta sejati itu Adalah kundasi kebahagiaan hidupmu Jeng, ya Kono, Pak Pandi Sahabat Eko Aja, tetap aja gitu Tuh, ya Kapan dong kawinnya? Kawin kundulmu kawin Nikah Nikah Nikah